Anies ungkap Suryapalo dapat tekanan sejak dukung dirinya jadi capres? Nasdem berang, tuding pemerintahan Jokowi, ganggu bisnis Suryapalo, playing victim boss? Akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan disini. Udah tau semua kan? Apa yang terjadi coba? Dia mengalami tekanan ABCD, bener tidak? Kisih-kisihnya aja pak. Biasa, udah lah kisih-kisihnya online ada semua. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan, kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax-relax, Pak Suryapalo usia 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax-relax aja, tinggal ikut aja. Nggak akan mengalami tekanan seperti sekarang. Kalau ada ragu dengan Nasdem, gimana? Nasdem itu ragu. Nasdem itu yang mengumumkan, yang berani ngambil resiko. Resiko berhadapan dengan Jokowi. Resiko perusahaannya Pak Suryapalo diganggu oleh pemerintah. Sekarang, ya. Loko kemudian diragukan. Apa namanya? Ragu untuk melanjutkan masanya Anies. Nah, positifnya bagus lah supaya kita belum, nggak perlu berhutang. Nah, itu aja kita ambil, imahnya ya. Kita kan mau berhutang. Nggak boleh berhutang. Positifnya ada dong, apa? Ini nggak jadi berhutang. Tapi gendulnya nggak jadi. Gendul nggak jadi, kan hari ini. One day kan dia bisa. Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo mencermati peluang Demokrat dan TKS hengkang dari Koalisi Anus Baswedan. Koalisi Nasdem, Demokrat dan TKS memiliki 163 kursi Dewang Perluagaan Rakyat atau melewati ambang batas pencalonan presiden sebanyak 115 kursi. Namun, tiket pencalonan Anus bisa hangus jika satu partai saja memisahkan diri. Meski demikian, Surya yakin Demokrat dan TKS tetap berkomitmen membangun koalisi bersama Nasdem. Jadi, satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Bia Palu. Ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutu'lah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri. Berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten-konsisten, maka kutu'lah kami. Terus dia ubah, kutu'lah aku. Jadi, ini bahaya. Kalau Suryapalo menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutu' Makanya, Bia Palu'lah beruntung dong ya. Ya, beruntung diberhentikan di awal. Karena kutu'. Nah, jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Janiago, di channel TV Jurnal. Jakarta Kompas.com Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan mengungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo mendapat tekanan sejak mendukungnya maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Anies dalam dialog kebangsaan di Institut Madani Nusantara di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 20 September 2023. Awalnya, Anies mengatakan ketika masih menjabat sebagai gubernur di KAI Jakarta, dirinya tidak pernah mengajukan diri kepada Nasdem untuk menjadi capres. Yang terjadi adalah, kata Anies, ia dipanggil Paloh dan langsung diberi tugas menjadi capres. Ketika itu, Anies meminta kepada Paloh untuk memikirkan secara matang-matang mengenai tugas yang baru saja diberikan. Anies lantas meminta restu kepada ibunya mengenai tugas yang diberikan Paloh kepadanya untuk maju sebagai capres. Dalam perjalanan, Anies pun menerima tugas yang diberikan Paloh. Sejak itulah, Paloh mendapat tekanan karena mendukung seorang Anies maju menjadi capres. Akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem, beliau mengalami tekanan, A, B, C, D. Tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Ungkap Anies. Anies menuturkan, Paloh saat ini sudah berusia 72 tahun. Dengan usia tersebut, Anies mengatakan, Paloh bisa saja menjalani hidup dengan rileks tanpa menghadapi tekanan akibat mendukungnya maju menjadi capres. Namun demikian, Anies menambahkan, Paloh tetap berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik lagi. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem FND Koiri, alias Gus Choi, yang menyebutkan, perusahaan milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, alias Jokowi. Gangguan itu diakuinya terjadi pasca Nasdem mengumumkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Baca Pres 2024. Gus Choi tidak tiba-tiba menyatakan itu. Mulainya, ia menepis anggapan bahwa Nasdem ragu telah mengusung Anies gara-gara nama calon wakil presiden atau cawapres tak kunjung diumumkan. Sebaliknya, katanya, Nasdem justru berani mengambil berbagai resiko, termasuk beradapan dengan Presiden Jokowi yang dianggap tidak mendukung Anies sebagai Baca Pres. Waduh, Paloh mulai mumet kah? Sampai-sampai anak buahnya tampak begitu emosi saat kerjaan bisnis tuannya diganggu? Tapi bukankah hal ini sudah seharusnya diperkirakan awal-awal Paloh membuat keputusan besar mengusung Anies? Apakah Nasdem rela menghancurkan negara ini demi kekuasaan kelompoknya sesaat? Kekuasaan yang akan dibagi-bagikan bersama Caplin? Sebab Anies ini adalah anak didik Caplin. Caplin juga punya bisnis raksasa yang tak rela jika tidak mendapatkan keuntungan yang melimpah. Dan Anies adalah harapan Caplin untuk menjalankan agenda-agenda itu kan? Lagian ini seperti menyeratkan jika pengusungan Anies sebagai Capres 2024 ini cuma gegara kepentingan bisnis dan kekuasaan, kubu mereka jumpalitan bukan main saat banyak deal-deal yang gagal, banyak rencana yang terganggu. Jadi semua ini cuma perkara bisnis saja begitu? Kita harus mengingat bahwa Surya Paloh ini sejatinya adalah seorang bisnismen atau nama kerennya adalah pengusaha. Ia adalah pengusaha media dan pimpinan media grup yang memiliki harian media Indonesia, lampung pos, dan stasiun televisi Metro TV dan tentu usaha-usaha besar lainnya yang kita tahu dan tidak tahu. Dengan susah payah, ia membangun kerjaan bisnisnya. Bahkan di zaman Orde Baru, surat kabarnya prioritas dicabut siupnya oleh pemerintah. Menurut saya, di sini Surya Paloh bukanlah orang bodoh. Bisa bertahan dan membangun kerajaan bisnis terutama di sektor media itu tidak mudah. Paloh sudah berkorban banyak dan bahkan rela untuk berkompromi mengusung Anis. Sekali lagi, ini demi kerajaan bisnisnya. Namanya juga pengusaha. Bukan tidak mungkin, jika Anis nanti jadi presiden RI, Surya Paloh akan meminta berbagai jatah proyek kepada Anis agar ia kebagian kue lezat. Secara, Nasdem adalah partai yang pertama kali deklarasi mendukung Anis. Jadi otomatis, Paloh akan meminta banyak jatah pada Anis. Jika Anis nanti menang, maka bisnis Surya Paloh akan semakin adem ayam dan bisa berkembang lebih pesat. Untuk itulah, Surya Paloh mesti berepot-repot teriak. Hingga saat ini, Paloh tentu harus memikirkan hal yang lebih besar. Menyelamatkan Nasdem menjadi prioritas utamanya. Meloloskan Anis jadi capres adalah satu-satunya cara. Dan menggunakan strategi playing victim, bisnisnya diganggu adalah salah satunya. Lantas bagaimana? Kalau menurut Anda? Sudah menjadi rahasia umum bahwa rekam jejak kadron oposisi memang rendah. Ini terlihat ketika perdagangan Indonesia bisa surplus 3,12 miliar USD. Nilai ekspor bulan Agustus 2023 mencapai 22 miliar USD. Atau naik sebesar 5,47% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika kita lihat lebih rinci, ekspor migas Agustus 2023 senilai 1,32 miliar USD atau naik 7,50% dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor satu di antara para kompetitornya. Terbanglah Garuda bentangkan sayap-sayapmu seluas-luasnya. Negeri ini sedang bangkit dari tidur panjangnya. Markilah, mari kita ikut hanyalah. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin negara besar ini begitu antusias untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mengapa bertemu dengan Presiden Jokowi demikian penting bagi para pemimpin itu? Tentu ini ada faktor kepribadian dan kepemimpinan Jokowi itu sendiri. Jokowi sudah diakui sebagai The Great Leader. Bahkan ada yang menyebutnya Genius Leader. Tetapi selain faktor Jokowi, ada satu faktor lagi yang bikin semua pemimpin ingin bicara dengan Presiden kita. Faktor itu adalah tentang Indonesia negara kita. Indonesia sekarang makin aktif menjadi pemain di panggung dunia. Indonesia adalah raksasa ekonomi yang sedang bangkit dan seluruh dunia sudah menyadarinya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiako di channel TV Jurnal. Lagi dan lagi, kadrun oposan kelocotan, ekspor Agustus naik neraca perdagangan Indonesia surplus 3,12 miliar USD. Rizal Ramli CS bungkam? Menteri Perdagangan atau Mendak Sulki Fliasan menyampaikan neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2023, kembali mencatatkan surplus perdagangan sebesar 3,12 miliar USD. Surplus bulan Agustus terdiri atas surplus non-MIGAS sebesar 4,47 miliar USD dan defisit MIGAS 1,34 miliar USD. Berdasarkan negara mitra dagang, surplus perdagangan Indonesia bulan Agustus 2023 yang terbesar yaitu dengan India sebesar 1,39 miliar USD. Surplus ini didorong komoditas lemak dan minyak hewan abadi atau HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta biji, terak, dan abu logam atau HS26. Surplus selanjutnya dengan Amerika Serikat, 1,16 miliar USD dan Filipina, 0,83 miliar USD. Sementara itu, negara-negara mitra penyumbang defisit perdagangan pada Agustus 2023 adalah Singapura, 0,73 miliar USD, Australia, 0,61 miliar USD, dan Thailand, 0,20 miliar USD. Secara kumulatif, pada periode Januari sampai Agustus 2023, Raja Perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 24,34 miliar USD. Angka surplus ini lebih rendah sebesar 10,55 miliar USD. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, surplus tersebut didorong sektor non-MIGAS 36,39 miliar USD, dan defisit sektor MIGAS sebesar 12,05 miliar USD. sebesar 10,55 miliar USD.